Pemirsa musim kemarau mulai berakibat pada kelangkaan air bersih. Di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, ratusan warga kesulitan mendapat air bersih akibat sumur dan sungai mengering. Sambil membawa jaringan dan ember, ratusan warga desa Bojong kecamatan Kaungaten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menyerbu truk tangki air bersih dari BPBD. Dalam hitungan kurang dari satu jam, truk tangki yang membawa ribuan liter air bersih ini langsung nudes, didistribusikan ke warga. Masing-masing warga dicatah maksimal 4 jerigen yang hanya cukup untuk memasak dan air minum. Sementara untuk mencuci, warga harus berburu air bersih keluar desa. Sejak satu bulan terakhir atau memasuki musim kemarau, warga di wilayah ini sulit mendapatkan air bersih. Desa Bojong, Kaungaten ini merupakan wilayah yang paling parah mengalami krisis air bersih saat musim kemarau tiba. Selain mengandalkan pasokan dari BPBD, warga juga terpaksa membeli air bersih dari pedagang air keliling demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!